Oke guys, kembali lagi bersama saya, Pavel88 Channel Sebelum menyaksikan video ini, silahkan subscribe Tekan tombol loncengnya, lalu klik like dan share video ini Agar banyak orang yang diberkati Selamat menyaksikan Ya, saat ini saya akan Membacakan beberapa Data yang saya dapat Tentang Kisah tragis Murid-murid Yesus harus Mati, tewas, dibunuh Karena mereka tidak mau Mengingkari imannya Dan ini Akan menjadi suatu pelajaran penting Bagi saya dan saudara Yang mengaku sebagai pengikut Kristus Salah satu murid Yesus yang bernama Matius Dia harus meninggal dunia Karena disiksa dan dibunuh dengan pedang Di Ethiopia Lalu Marcus Meninggal dunia di Alexandria Setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda Melalui jalan-jalan yang penuh batu Sampai ia menemukan ajalnya Lalu Lucas Lalu Lucas meninggal dunia Digantung di Yunani Setelah ia berkotba disana Kepada orang-orang yang belum mengenal Allah Yohanes digoreng Dalam bak minyak Yang mendidih di Roma Tetapi karena Allah masih ingin Memakai Yohanes Lebih lanjut Maka keajaiban terjadi Atau mujizat terjadi Sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup Ia masih hidup Hingga akhirnya Ia dibuang dan diasingkan Ke pulau Patmos Untuk kerja paksa Di tambang batu bara Pada saat ia berada disana Ia mendapatkan wahyu Sehingga ia bisa menulis kitab wahyu Kemudian Ia dibebaskan Dan akhirnya kembali menjadi uskub Di Edesa Turki Ia adalah satu-satunya rasul Yang bisa mencapai lanjut usia Dan meninggal dengan tenang Lalu Petrus Yang pernah menyangkal Kristus Tetapi ketika dia dipulihkan oleh Tuhan Dia melayani Tuhan dengan setia Dan akhir hidupnya Dia harus mati Disalibkan Tetapi kepalanya ke bawah Dengan alasan bahwa Ia tidak merasa layak Untuk mati dan disalib Seperti Tuhan Yesus Sangat militan Mengikut Kristus Lalu Jakobus Saudara tiri dari Tuhan Yesus Dan Pemimpin gereja di Yerusalem Dilempar ke bawah Dari puncak Bumbungan Baid Allah Di tempat yang sama Dimana setan Membawa Yesus Untuk digoda Ia meninggal dunia Setelah dilempar Dari tempat tersebut Jakobus anak Sibideus Adalah nelayan Dan Murid pertama Yesus Yang dipanggil Ia dipenggal Kepalanya di Yerusalem Saat disiksa pun Ia tidak pernah Menyangkal Tuhan Yesus Bahkan Ia berusaha Terus berkotba Bukan hanya Kepada tawanan lainnya saja Bahkan kepada Orang yang menghukum Dan menyiksa dia Dengan kejam Sehingga akhirnya Orang Romawi itu Mendampingi Jakobus Pada saat Ia dihukum Penggal Bukan sekedar Hanya untuk Menyaksikan Melainkan juga Untuk turut Dihukum Dan dipenggal Bersama dengan Jakobus Pada saat Ia mau menjalani Hukuman mati Ia berlutut bersama Di samping Jakobus Sambil berdoa Dan itu Adalah doanya Yang terakhir Sebelum Ia mati Dipenggal Bersama Jakobus Sebagai orang Kristen Bertolomeus Yang lebih dikenal Sebagai Nathaniel Ia menjadi Misonaris Di Asia Antara lain Ia memberikan Kesaksian Di Turki Ia meninggal Dunia Di Amerika Setelah Ia mendapat Hukuman Cambuk Sehingga Semua kulitnya Hancur Dan terlepas Andreas Disalib Seperti Petrus Dengan Salib Yang berbentuk X Sebelum meninggal Ia disiksa Dengan hukum Cambuk Oleh tujuh Tentara Dan diikat Pada salib Itu Dengan cara demikian Mereka bisa Memperpanjang Masa sakit Dan masa Siksaannya Seorang pengikut Andreas Yang turut Menyaksikan Hukuman Andreas Menceritakan Perkataan Yang telah Diucapkan Andreas Sebelum Meninggal Dunia Ternyata Keinginan Dan cita-cita Saya bisa Terkabul Dimana Saya bisa Turut Merasakan Saat-saat Disiksa Dan disalib Seperti Yesus Pada saat Dicambuk Tiada Henti-hentinya Ia berkotba Hingga Ajal Thomas Dilempar Kedalam Perapian Tetapi Karena Masih tetap Hidup Ia Dihujani Tombak Hingga Mati Dan Dia mati Di India Judas Saudaranya Dari Tuhan Yesus Dihukum Mati Dengan Panah Karena Ia tidak Bersedia Untuk Mengingkari Yesus Matthias Rasul Pengganti Judas Iskariot Juga Mati Dihukum Dirajam Dan Dipenggal Kepalanya Paulus Disiksa Dengan Sangat Kejam Akhirnya Dipenggal Kepalanya Oleh Kaisar Nero Di Roma Pada tahun 67 Rasul Paulus Paling Lama Mengalami Masa Siksaan Di penjara Kebanyakan Suratnya Dibuat Dan Dikirim Dari penjara Sudara Sahabat Sahabatku Yang dikasih oleh Tuhan Ini Hanya Sepenggal Kisah Dari Para Rasul Bagaimana Akhir Hidup Mereka Yang Sangat Sangat Tragis Kenapa Terjadi Demikian Satu Alasannya Mereka Tidak Mau Menyangkal Yesus Mereka Tetap Mempercayai Yesus Sekalipun Nyawa Harus Menjadi Taruhan Mereka Bagaimana Dengan Saya Dan Saudara Kita Saat Ini Belum Mengalami Hal Seperti Ini Tetapi Kita Begitu Malas Bersekutu Dengan Tuhan Kita Begitu Malas Melayani Tuhan Terkadang Masalah Perkumulan Membuat Kita Jauh Dari Tuhan Sekarang Mari Dekatkan Bulatmu Mari Sungguh Melayani Tuhan Tidak Usah Tawar Hati Tidak Usah Kecewa Tidak Usah Menjadi Lemah Oleh Karena Banyaknya Perkumulan Yang Kita Hadapi Apalagi Hari Hari Ini Banyak Anak Tuhan Yang Harus Mengalami Ancaman Ancaman Tapi Jangan Takut Kalau Engkau Sungguh Melayani Tuhan Maka Tuhan Sendiri Yang Akan Memberikan Engkau Kekuatan Menanggung Berbagai Macam Dera Fitnaan Cacimaki Yang Ditujukan Kepadamu Tetap Setia Dan Jangan Pernah Menyangkal Nama Tuhan Haleluya Amin Shalom Sampai 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 Terima kasih.